PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tiga mantan yang bisa dipulangkan Arema FC di Liga 1 2024 Arema FC yang masih angin-anginan di Liga 1 2023 ini tentu bisa melirik lagi beberapa mantan pemainnya untuk mendongkrak performa tim di gelaran musim depan. Selain makan Konate, Arema FC pun berpotensi memulangkan sang mantan juru gedor, yakni Carlos Fortes pada gelaran Liga 1 2024 mendatang. Carlos Fortes sendiri adalah bomber asal Portugal yang sempat menjadi mesin gol Arema FC di Liga 1 2021 lalu sebelum dibajak oleh PSIS Semarang di musim selanjutnya. Di PSIS Semarang, Carlos Fortes sempat mencetak 10 gol dan 2 asis hingga pekan ke-23 Liga 1 2023 ini, namun masih sering mendapat sorotan tajam dari panser biru dan sneks. Tak menutup kemungkinan Carlos Fortes pun bakal hengkang dari PSIS Semarang pada akhir musim Liga 1 2023 mendatang. Makan Konate merupakan gelandang serang berusia 32 tahun asal Mali yang sempat menjadi pemain penting di Arema FC beberapa waktu silam. Dilansir TribunWow.com dari Transfermark, Makan Konate telah tampil sebanyak 66 kali untuk Arema FC di segala ajang dan membukukan 34 gol dan 19 asis untuk Singo Edan. Satu pemain yang bisa ditumbalkan Arema FC untuk menggaet Makan Konate ialah sang playmaker di musim ini, yakni Ariel Lucero yang mana bakal segera habis kontrak di Singo Edan. Tentu, Makan Konate bisa menjadi pengganti Ariel Lucero yang cukup sepadan di sektor metronom serangan Arema FC pada gelaran Liga 1 2024 mendatang. Nama terakhir Hanif Shahbandi, ia merupakan gelandang tengah berlabel Timnas Indonesia yang cukup apik performanya di Arema FC beberapa waktu lalu. Bermain sebanyak 92 kali, Hanif Shahbandi membukukan 6 gol dan 2 asis selama berseragam Arema FC. Mampu menempati berbagai posisi di sektor gelandang tentu membuat Hanif Shahbandi menjadi opsi yang cukup menarik untuk menguatkan lini tengah Arema FC. Hanif Shahbandi tentunya bisa menggantikan sosok Jayus Haryono yang kerap mendapatkan kartu merah di Arema FC di Liga 1 2023 ini. Bersama Persija Jakarta, Hanif Shahbandi sudah membukukan 3 gol dan 3 asis di gelaran Liga 1 2023 ini. Selamat Jalan Senior, Arema FC kehilangan sosok Gogor Manajemen Arema FC kembali kehilangan salah satu staff terbaiknya, Harry Brawianto Arenda, panggilannya Gogor, menghembuskan nafas terakhirnya di RST Suprahun Malang, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2023. Kepergian Gogor untuk selamanya ini, menjadi kehilangan tersendiri bagi Arema FC. Selain sibuk di bagian umum dan driver, Gogor selama ini dipercaya menjadi bagian LOC Panpel Arema FC. Tugasnya adalah mengawal tim tamu yang bertanding di Malang, mulai sejak datang hingga mereka pulang. Tidak hanya pemain dan ofisial tim Arema FC yang mengenal sosok Gogor, banyak tim tamu yang puas dengan layanannya di Malang, tentu mengenal pria ramah ini. Eks Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana Inalilahi wa inailaihi rojiun, turut berduka cita untuk kepergian pagogor, semoga Husnul Hotimah, komentar Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 yang pernah menjadi Presiden Arema FC beberapa waktu lalu.